Halo semuanya, selamat datang di channel Nearonime. Di video kali ini, kita akan membahas anime Shikakumo no Saikyo Kenja, yaitu mengenai kisah Matias di kehidupan sebelumnya sebagai Gaias. Apa saja yang dilakukan oleh Gaias di masa lalu, sebelum ia berinkarnasi sebagai Matias, semua itu akan kita bahas pada video kali ini. Oke langsung aja, kita mulai pembahasannya. Matias Hildesheimer, yang merupakan MC di seri ini, adalah reinkarnasi dari penyihir terkuat di masa lalu, yaitu Gaias. Di masa lalu, Gaias adalah pengguna tanda pertama, dan ia telah memaksimalkan kekuatannya. Bahkan ia telah menjadi makhluk terkuat di masanya. Ia sendirian dapat dengan mudah membunuh banyak ras naga, ras iblis, dan ras lainnya. Namun itu semua masih belum cukup bagi Gaias. Target dan tujuan Gaias yang sebenarnya adalah untuk menjadi lebih kuat, dan bertarung melawan makhluk-makhluk kuat yang ada di luar angkasa. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan Shisei Rei, yang berarti roh surgawi, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai roh bintang terbakar. Meskipun sudah menjadi sangat kuat, namun Gaias menyadari bahwa kekuatannya masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para Shisei Rei. Dan sayangnya, Gaias juga sudah memaksimalkan kekuatannya sebagai pengguna tanda pertama, sehingga ia tak akan lagi bisa menjadi lebih kuat. Gaias menginginkan tanda keempat, karena menurut Gaias tanda keempat adalah yang terkuat dan yang paling cocok dalam pertarungan. Jika ia mendapatkan tanda keempat, Gaias yakin ia pasti bisa menjadi lebih kuat dari dirinya saat itu. Dan dengan begitu ia juga bisa menghadapi para Shisei Rei. Namun sayangnya, seseorang hanya bisa memiliki satu tanda dalam kehidupannya. Tanda tersebut tak bisa diganti lagi, sehingga Gaias tak bisa mengubah tandanya begitu saja. Karena itulah di serisi Kakumon ini, Gaias menggunakan sihir reinkarnasi untuk berinkarnasi ke 5.000 tahun di masa depan sebagai Matias. Itu semua demi mendapatkan tanda keempat yang ia inginkan. Beruntungnya, ia berhasil mendapatkan tanda tersebut dalam satu kali reinkarnasi saja. Di zaman Matias ini, Gaias kini dikenal sebagai legenda, yaitu Dewa Sihir. Karena terlahir kembali, ia tak bisa langsung menjadi sekuat dirinya saat sebagai Gaias. Sehingga Matias harus menghasilkan kemampuannya dari awal lagi untuk bisa menjadi lebih kuat. Namun karena Matias masih memiliki pengetahuan dan pengalaman bertarung saat sebagai Gaias, maka ia bisa melakukannya dan menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Dan karena ia saat ini telah menjadi pengguna tanda keempat, maka Matias memiliki potensi untuk jadi lebih kuat dibandingkan dirinya sebagai Gaias di masa lalu. Nah, itu semua untuk seri Shikakumon, di mana Gaias memilih untuk berinkarnasi agar dapat menjadi lebih kuat. Nah, berdasarkan seri Shikakumon ini, sang autor kemudian membuat cerita spin-off yang memperlihatkan bagaimana jika Gaias di masa lalu tak langsung berinkarnasi, melainkan ia memilih cara lain untuk menjadi lebih kuat terlebih dahulu, yaitu dengan membentuk sebuah parti. Nah, kisah ini diceritakan dalam spin-offnya yang berjudul Saint Metsumado. Pada Saint Metsumado ini, Gaias memutuskan untuk mencoba membuat parti terlebih dahulu sebelum ia mengambil pilihan untuk berinkarnasi. Tiga orang yang terpilih menjadirkan parti Gaias adalah Iris, Yuriel, dan Ryuter. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Iris. Iris merupakan naga kegelapan yang ditakuti oleh banyak manusia di masanya. Iris ini hidup mewah dan selalu menerima persembahan dari manusia. Hingga suatu hari, Gaias yang sedang mencari rekan parti datang menemuinya dan menjelaskan bahwa ia ingin Iris bergabung ke dalam partinya. Iris awalnya menganggap remeh Gaias dan hampir saja bertarung dengannya. Kalau Iris sampai bertarung dengan Gaias, itu sama saja dengan bunuh diri bagi Iris. Tapi setelah ia mengetahui seberapa kuat Gaias, ia pun langsung menyerah dan bergabung ke parti Gaias. Sejak saat itu juga lah, Iris mulai menggunakan human form-nya. Karena Iris adalah ras naga, maka ia memiliki umur yang panjang. Sehingga Iris ini akan muncul kembali di seri Sikakumon dan akan bergabung kembali ke parti Matias. Yang kedua ada Yuriel Evenrod. Yuriel dikenal sebagai penyihir terkuat di kerajaannya atau bahkan penyihir terkuat di dunia jika Gaias dikecualikan. Yuriel adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat menggunakan berbagai macam sihir tingkat tinggi. Seperti misalnya sihir Starfall. Selain itu, Yuriel juga memiliki salah satu sihir langka yang tertanam di dalam tubuhnya yang disebut sebagai sihir Transcendental. Setelah Yuriel bertemu dan melihat langsung seberapa kuat Gaias, ia pun tertarik padanya dan langsung meminta pada Gaias untuk mengajarinya. Karena kebetulan saat itu Gaias juga sedang mencari rekan parti, maka ia pun menerima permintaan Yuriel dan memasukkannya ke dalam partinya. Lalu satu orang lagi adalah Ryuter. Ryuter ini adalah rekan parti Yuriel sebelum mereka berdua bergabung ke parti Gaias. Ryuter dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di masanya. Dan di zaman mati asad ini, Ryuter kini dikenal sebagai Dewa Pedang. Untuk Yuriel dan Ryuter ini, mereka berdua pertama kali bertemu Gaias saat menghadapi Evil Dragon, Leman. Gaias menyelamatkan mereka dan membunuh Evil Dragon, Leman dengan mudah. Setelah pertarungan itu, Yuriel dan Ryuter kemudian bergabung ke parti Gaias. Dan dengan begitu, parti Gaias pun kini menjadi lengkap. Gaias menjelaskan tujuan parti mereka, yaitu untuk menjadi lebih kuat. Di antaranya dengan cara belajar dan berlatih, mengumpulkan sihir transcendental, dan lain sebagainya. Ia juga menjelaskan mengenai keberadaan si Seirei pada rekan partinya tersebut. Nah, mulai dari sini, dimulailah perjalanan Gaias bersama rekan partinya untuk menjadi lebih kuat. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Shikakumono Saikyo Kenja pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.